Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Pertanyaan dari saudara kita selanjutnya Bagaimana cara kerja dari Jin Dasim Yang katanya perusahaan rumah tangga Kita harus mengetahui Kita berada di dunia ini Tujuan utamanya yaitu mengabdi, menghamba kepada Gusti Pengeran Perjalanan kita untuk menghamba kepada Gusti Pengeran Pastinya ada beberapa penghalang Ada musuh Yang mencoba menghalangi perjalanan kita menuju akan kebaikan Kita juga harus mengenal akan musuh kita Salah satunya Dikenal dengan nama Dengan sebutan Jin Dasim Jin Dasim ini Menurut keterangan guru-guru kita Bagian dari makhluknya Allah Yang memang memiliki perangai Yang memiliki tugas Untuk mempengaruhi seseorang menuju akan keburukan Makanya Dalam berumah tangga Sebelum menuju lima tahun Keterangan dari guru-guru kita Banyaknya cobaan Banyaknya halangan Yang sengaja menjerigal diri kita Untuk menuju kebaikan Jadi kalau rumah tangga jenengan Rasanya sumpah Rasanya tidak nyaman Yang menjadikan summa Bila istri jenengan Lebih senang mendapatkan perhatian Dari orang lain Dibandingkan perhatian Dari suaminya sendiri Hal ini merupakan Salah satu tanda Jika hatinya Sudah dirasuki Sama Jin Fasik Jin Fasik ini Dikenal Dengan nama Jin Dasim Rumah tangga yang seharusnya Adem ayem Ketika berada di rumah Ini hawanya panas Hawanya tidak nyaman Karena rumahnya ini Tidak pernah dipergunakan Untuk mengaji Rumahnya ini Lebih banyak digunakan Untuk karokean Digunakan untuk maksiat Ketika memasuki ruangan Tidak pernah Mengucapkan salam Padahal beratnya apa sih Masuk ruangan Mengucapkan salam Ketika memasuki ruangan Assalamualaikum Rahmatullah Seharusnya kan sesuatu Yang sangat mudah Namun hal ini Terlalu disepelekan Yang mana menjadikan Jin Dasim Memasuki Otak kiri Seseorang Kemudian Membuat Fantasi-fantasi Yang diharamkan Pasangan jenengan Istri jenengan Merasa Membayangkan Digauli Suman Dengan rekan kerjanya Pasangan jenengan Ini Bayangannya Kelon Bayangannya Hal-hal yang buruk Dengan orang lain Maka Jenengan Jenengan Sebagai seorang Suami Jenengan Sebagai seorang Istri Harus Segera Menanggulangi Mengatasi Akan hal ini Kalau sudah Terkena Siher Jenen Apa yang harus Dilakukan Tahapan yang Perlu dilakukan Yang pertama Memperbaiki Akan komunikasi Dengan adanya Komunikasi ini Kita memiliki Harapan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar diri kita Mampu Menyalurkan Mengirimkan Akan Energi positif Setelah Energi positif Tersalurkan Melalui Komunikasi Langkah selanjutnya Yang dilakukan Yaitu Melakukan Pembersihan Energi negatif Dari Jendasi Tersebut Jenengan Ketika Ba'adal Maghrib Bisa Membaca Surah Yasin Sebanyak Tiga kali Kemudian Membaca Roti Bulhada Saya ini Kesulitan Membaca Arab Kalau Jenengan Bantu Bagaimana Bisa Bisa Tak Bantu Melalui Wasilah Mustika Puter Gileng Submo Nanti Mengenai Tirakatan Untuk membersihkan Jendasi Jendasi Tugas Saya Serta Santri Santri Yang ada Di Padepok Untuk Jawaban Pertanyaan Dari Saudara Kita Yang dari Pati Boga Sumpo Boga Tunggu Jendang Tunggu 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 Terima kasih.